Intro Halo sahabat pariwisata, jumpa kembali di konten Masri Pariwisata Senang bisa berjumpa dengan sahabat pariwisata Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu Pagi ini saya ingin menyampaikan update berita terbaru Terkait dengan perkembangan vaksin dan dunia usaha di Provinsi DKI Jakarta Sahabat pariwisata, Gubernur DKI Jakarta, Hanis Baswedan Akan memberikan kelonggaran bagi dunia usaha yang ingin kembali beroperasi di masa PPKM Saratnya seluruh karyawan sudah divaksin COVID-19 Yuk kita ikuti cuplikan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Hanis Baswedan Pelaku di sektor itu, pelaku kegiatannya, harus vaksin dulu Jadi, pembukaannya akan diatur bertahap Dan tahapan itu ada kaitannya dengan vaksin Jadi misalnya, tukang cukur mau buka? Boleh Tapi, tukang cukurnya vaksin dulu Dan yang mau cukur harus sudah vaksin Warung, restoran mau buka? Boleh Tapi, karyawannya vaksin dulu Yang mau makan di restoran juga harus sudah vaksin Kantor-kantor non-esensial mau buka? Boleh Tapi, harus mereka yang bekerja sudah vaksin dulu Jadi, nanti tahapan pembukaan diiringi dengan keharusan untuk melakukan vaksinasi pada semua pelakunya Baik yang bekerja di tempat itu, maupun yang berkunjung, maupun customer dan lain-lain Jadi, bukan hanya karyawan harus vaksin, tapi juga pengunjung Bahkan kalau kita bicara mal saat ini, mal belum buka Tapi, kalau nanti mau buka, maka mau masuk mal harus sudah vaksin Mau ke restoran harus sudah vaksin Yang menyelenggarakan mal juga harus vaksin Dari data-data yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Gubernur DKI Jakarta Bisa dilihat ya, kenyataan bahwa Ternyata kecepatan pemberian vaksin di Jakarta cukup tinggi Ya, sahabat pariwisata Sehingga, jangkauan yang sudah tervaksin sudah mencapai 7,5 juta orang Nah, untuk itu, maka Pemprov DKI Jakarta Memutuskan, vaksin menjadi bagian Memutuskan bahwa vaksin menjadi bagian dari tahapan Untuk kegiatan masyarakat Baik kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial, budaya di Jakarta Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta akan memberikan kelonggaran Bagi dunia usaha yang ingin kembali beroperasi di masa PPKM Saratnya, seluruh karyawan sudah dipaksin COVID-19 Nah, begitu juga dengan pengunjung Ada syaratnya juga Bagi pengunjung restoran Bagi pengunjung mal Itu juga diminta untuk vaksin Dan menunjukkan bukti vaksin Bila ingin berkunjung ke restoran Apapun ke mall Begitu juga dengan kantor-kantor non-esensial Pusat perbelanjaan Tempat hiburan Boleh buka Jika sudah vaksin Sehingga, sahabat pariwisata Tahapan pembukaan diiringi dengan keharusan Dengan ketentuan Untuk melakukan vaksinasi Pada semua pelakunya Baik yang bekerja di tempat itu Maupun yang berkunjung Ya, sahabat pariwisata Pengelola pengunjung Semua wajib vaksin Ya Sarat vaksin Sebagai administrasi berkegiatan Bagaimana caranya Untuk bisa memeriksa Ada banyak cara Sahabat pariwisata Tapi salah satunya dengan menggunakan aplikasi Jaki Dengan aplikasi ini Langsung terlihat Apakah Anda sudah dipaksin Apakah sudah dipaksin satu kali Apakah sudah dipaksin dua kali Apakah Anda belum vaksin Itu langsung terlihat di aplikasi Jaki Ada juga yang menggunakan SMS dari peduli lindungi Sebagai bukti vaksinasi Juga ada sertifikasi digital Dari Kementerian Kesehatan Jadi Sahabat pariwisata Banyak alat yang bisa digunakan Untuk menunjukkan status vaksinasi Demikian Penjelasan dari Gubernur Anies Baswedan Ya Sahabat pariwisata Saya ingin menambahkan bahwa Tetap jalankan protokol kesehatan Ya Karena itu penting bagi diri kita Dan juga bagi orang lain Ikuti vaksin Ya Bagi yang belum Baik diri Keluarga Lingkungan Teman Ya Karena itu penting sekali Agar Roda perekonomian Ya Kegiatan kita sehari-hari Bisa berjalan kembali normal Sebagai mana sahabat Ketahui bahwa Untuk mengikuti vaksin sekarang mudah Mudah sekali Ya Banyak sentra-sentra vaksin Di berbagai tempat yang disediakan Baik oleh pemerintah maupun swasta Maupun organisasi-organisasi Ya Dan juga BUMN Dan syaratnya juga mudah Atau kalau gak mau Susah-susah Tinggal buka aplikasi Aplikasi jaki namanya Ya Itu tinggal dibuka disitu Daftar disitu Dan akan ketahuan Daftarnya dimana dan kapan Nah sahabat pariwisata Saya kira itu penting ya Untuk diketahui Ini sahabat pariwisata Ya Itu apa Ujung daripada Tayang kita Pesan dari saya ya Jangan lupa Ikut vaksin Bagi yang belum vaksin Oke Karena vaksin itu penting ya Untuk diri kita Keluarga Dan lingkungan semua Juga Dalam kesempatan ini Saya ingatkan juga Karena pandemi belum Berakhir ya Walaupun sudah menurun Dengan sangat signifikan Tetap jalankan protokol kesehatan Dengan sebaik-baiknya Tetap gunakan masker Tetap menjaga jarak Tetap menghindari kerumunan Ya Kalau pesan pemerintah kita Kalau tidak ada hal yang penting-penting betul Tinggal di rumah Oke Sampai disini tayangan Dari konten maski pariwisata Tolong didukung konten ini Dengan subscribe, like, and comment Beri masukan Ya Karena Kita sangat membutuhkan Masukan-masukan Sebagai Bahan untuk Perbaikan dan perkembangan Konten ini Kedepan Oke Sahabat pariwisata Sampai disini Jumpa kita Sampai ketemu Di video mendatang Ciao Terima kasih telah menonton